Sampurasun, Salam Sehat Sejahtera, Salam Rahayu Ningrat, Waluyajati, Manunggaling, Pasun, dan Nusantara Masih bersama dengan saya Arya Duta di Sawala TV Chen Semoga kita semua senantiasa dikarunyai oleh Tuhan yang maha segala galanya Yaitu kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan Untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagad raya pramudita ini Sesuai dengan kodratnya masing-masing Posisi saya sekarang sedang berada di Taman Sang Hyang Cipta Pening Lagi ngontrol bunga-bunga Video ini lanjutan dari yang kemarin Kisah sewaktu di Gunung Sembung Cirebon, Jawa Barat, Indonesia Masih bersambung dengan daunnya Sang Hyang Bismaya Jati Entah saya hampir lupa ya Waktu itu malam keberapa Tapi yang jelas Kehadiran beliau Antara pukul 1 Sampai pukul 2 dini hari Biasa saat itu saya sedang menikmati Kopdut Berikut gorengan Di keningan tersebut Saya sendirian Beliau Atas karunia dari Tuhan Yang maha segala-galanya Beliau menghampiri Saya Dan Daunnya pun Singkat Sederhana Begini Ujarnya beliau Tung Mati akan Alam Pikiran Pelan Tangi Alam Ati 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 Jadi Ajak Tur Waj Cung Cung Pripun Cung Bisa Cung Ya Paham Cung Ngerti Cung Begitu Saya Kedipkan Mata Eh Beliau Sudah tidak Tampak lagi Di hadapan Saya Simple Beliau Setiap Hadir Gak pernah Panjang-panjang Gak pernah Cerita Anu Cerita ini Daunnya Cuman Sekalimat Sekalimat Udah Saya Merenung Di lokasi Itu Hampir Satu Minggu Apa Sih Yang Dimaksud Dengan Daun Beliau Kenapa Sih Beliau Setiap Daun Selalu Singkat Datang Tak Terduga Duga Pergi Pun Tak Terduga Duga Setelah Saya Analisa Dengan Logika Dasar Biarlah Logika Dasar Saya Yang Berdiskusi Dengan Hati Nurani Setelah Satu Minggu Kalau Tidak Salah Malam Jumat Lagi Malam Jumat Lagi Ketemu Jawabannya Jadi Selama Ini Pikiran Saya Yang Selalu Bangun Yang Selalu Aktif Yang Selalu Bekerja Tapi Hati Selalu Tertidur Tertidur Pulas Hati Tak Pernah Bangkit Oh Ini Jawabannya Tesan Beliau Masih Kejangan Dauknya Seperti Itu Bangunkan Hatimu Kalau Kalau di Indonesia Kayaknya Begini Tidurkanlah Alam Pikiranmu Bangkitkanlah Bangunkanlah Suara Hatimu Setelah Saya Rasa Rasa Emang Benar Setiap Saya Beribadah Setiap Saya Sembayang Setiap Saya Manempa Pikiran Saya Selalu Jalan Hati Hati Selalu Tidur Ternyata Setiap Sembayang Setiap Manempa Hati Ikut Sembayang Hati Ikut Manempa Makanya Setiap Manempa Setiap Sembayang Pikiran Langsung Jalan Jalan Mikirin Ini Mikirin Itu Mikirin Sianu Mikirin A Mikirin B Semua Kepikiran Disitulah Saya Mulai Belajar Belajar Meneng Belajar Mendiamkan Alam Pikiran Saya Belajar Mendiamkan Suara Pikiran Saya Ternyata Tidak Semudah Itu Perguso Susah Bro Dilatih Belajar Terus Dengan Rutinitas Dengan Kedisiplinan Maksimal Akhirnya Ketemu Konsep Dasarnya Untuk Menang Saya Ambil Konsep Dasar Dari Pernapasan Natural Atau Napas Alami Saya Hisap Udara Bebat Pikiran Saya Saya Tujukan Untuk Merasakan Aliran Udara Yang Masuk Lewat Hidu Terus Pikiran Saya Selalu Mengingat Begitu Saya Menghisap Pikiran Saya Langsung Berkata Tarik Terus Hisap Lagi Tarik Sengaja Saya Seperti Itu Supaya Pikiran Saya Tidak Lari Kemana Mana Terus Pikiran Saya Dibagi Dua Di Saat Tarik Perlahan Pikiran Saya Pun Berucap Tarik Saya Tahan Di Perut Awalnya Begitu Keluar Pikiran Saya Langsung Berucap Lepaskah Terus Pikiran Saya Saya Latih Dengan Ucapan Ucapan Tarik Tahan Lepas Tarik Tahan Lepas Sampai Yang Namanya Udara Yang Dihisap Dan Yang Keluar Terasa 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 Di Rongga Hidung Terasa Di Perut Akhirnya Titik Puncak Dari Konsep Dasar Ini Adalah Tetap Tetap Dikru Ingat Kepada Allah Ingat Kepada Tuhan Begitu Hati Nurani Saya Berujar Berucap Berkata Ya Masih Masih Beruntung Saya Masih Dikasih Nafas Nah Ini Puncaknya Di saat Pikiran kita Meneng Kita Akan Disadarkan Kita Akan Menyadari Bahwa Diri kita Ini Masih Diberi Hidup Dan Kehidupan Oleh Tuhan Yang Maha Segala Galanya Nah Di saat Itulah Pikiran Secara Otomatis Langsung Bisa Meneng Hati Nurani Secara Otomatis Langsung Bisa Aktif Seperti Ada Sakalar Seperti Ada Relay Begitu Meman Menemba Langsung Meneng Pikiran Langsung Hati Nurani Yang Bangkit Biarlah Hati Nurani Yang Menembah Kepada Tuhan Biarlah Hati Nurani Yang Menyembah Kepada Tuhan Ternyata Dauh Dari Sang Hyang Ismaya Jati Mengajarkan Bahasa Ininya Mewariskan Tentang Ketauhidan Tentang Adanya Tuhan Dan Tentang Adanya Makhluk Karena Manusia Di saat itu Akan Menyadari Bahwa Saya ini Adalah Makhluk Dan Tuhan Adalah Pencipta Tuhan Tuhan Adalah Sang Holik Yang Menciptakan Saya Yang Memberi Hidup Dan Kehidupan Kepada Saya Buktinya Saya Masih Diberi Karunia Oleh Tuhan Yang Segala Galanya Yaitu Napas Oke Ini Udah Sore Setengah Nenem Bentar Lagi Saya Mau Subuhan Belajar Menembah Saya Tutup Videonya Semoga Kita Semua Senantiasa Dikaruniai Oleh Tuhan Yang Maha Segala Galanya Kekuatan Kesanggupan Dan Kemampuan Untuk Menjalani Hidup Dan Kehidupan Di Alam Jagat Raya Pramudita Ini Sesuai Dengan Kodat Masih Masih Raya 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 Sampurasul